Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora penuhi panggilan Baris Krimpori pada hari ini. Mereka diperiksa sebagai saksi pada kasus investasi bodong DNA Pro Academy. Kembali seperti Ivan Gunawan, Rizky dan Lesti kembalikan uang DNA Pro, namun sayangnya belum ada kelanjutan potensi tindak pidana dari para artis ini. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Diandra Mukni langsung dari Baris Krimpori. Selamat sore, Diandra. Apakah pemeriksaan saksi terhadap Lesti dan Bilar ini masih berlangsung? Pemeriksaan saksi terhadap Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora terkait dengan kasus dugaan penipuan investasi dengan berkedok robot trading DNA Pro Academy masih berlangsung. Mereka sebelumnya datang sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lalu juga hingga saat ini berarti mereka sudah berada di dalam ruang pemeriksaan sekitar 2 jam lamanya. Lalu juga sementara itu pada pemeriksaan hari ini, Rizky Bilar juga mengaku sih untuk mengabalikan uang yang ia diterima dari pimpinan DNA Pro. Karena memang sebelumnya Lesti dan juga Rizky Bilar ini terseret dalam kasus DNA Pro karena telah menerima uang sekoper dari pimpinan DNA Pro tersebut. Namun untuk nominalnya sendiri dari pihak Rizky Bilar dan juga Lesti juga belum menyampaikan lebih lanjut terkait berapa nominal dari uang yang diterima bahkan yang juga yang akan dikembalikan kepada kepolisian. Dan hingga kini kami juga masih menunggu kapan pemeriksaan akan selesai dan bagaimana hasil dari pemeriksaan tersebut. Sementara itu untuk pemeriksaan terhadap sejumlah artis juga masih akan dilakukan oleh pihak Baris Repolri pada pekan ini, Vera. Sementara itu siapa saja artis yang masih akan diperiksa terkait dengan kasus DNA Pro pekan ini? Baik, untuk pekan ini pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 esok hari, rencananya Baris Repolri akan memeriksa Bili Syakutra dan juga personil grup musik Project Pop yaitu Yosi yang mana akan diperiksa pada hari Kamis 21 April 2022 esok hari. Lalu pada hari Jumat mendatang, ini akan diperiksa figure publik novella dan juga Firza, penyanyi Firza yang mana akan diperiksa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 mendatang. Sementara itu sebelumnya, sebetulnya dari Baris Repolri sudah memanggil sejumlah artis untuk diperiksa pada pekan ini seperti Marcelo Tahitu yang seharusnya diperiksa pada hari Senin kemarin, namun Elo berhalangan hadir dan meminta untuk dijatuhkan ulang. Sebelumnya juga Baris Repolri telah memeriksa public figure atau artis Ivan Gunawan dan beliau juga sudah mengembalikan uang sebesar 921 juta rupiah kepada Baris Repolri terkait dengan uang yang ia terima dari pimpinan DNAPRO tersebut. Demikian, Vera kembali ke studio. Baik, terima kasih Dian Rambukni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.